Minasan! Konnichiwa! Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus. Divine video kali ini, aku itu pengen kasih tau kalian beberapa makanan yang wajib kalian kunjungi saat di Jepang Aku bikin video ini karena banyak banget orang-orang yang mau ke Jepang nanya ke aku Jer, kamu ada salah ga? Makanan apa yang enak. Jer, kamu ada rekomendasi ga? Makanan apa yang enak Atau apa gitu Nah kan aku di Jepang ini udah sekitar 6 tahun lah ya Jadi sudah lumayan master Ya pokoknya aku bisa kasih kalian rekomendasi-rekomendasi lah Kalian harus save video ini Dan sebarang ke temen-temen kalian yang mau ke Jepang Oke let's go Oke yang pertama Ini sangat murah tapi wena Yaitu makanan-makanan di minimarket Jepang guys Favoritku itu Famima, 711 sama Lawson Kalau di Famima kalian harus cobain Famiciki-nya itu enak banget Jujur enak Kayak mungkin selama aku kuliah di Jepang Aku udah pernah makan 100 lebih ya Famiciki Terus kalau di 711 itu ada gorengan-gorengan Yang paling enak itu menurut aku Karaage sticknya Jadi ada karaage stick itu tuh enak banget Terus kalian juga harus cobain bento-bento di sana Kalian random aja pilih Itu semua udah enak Terus jangan lupa cobain dessert-dessert di minimarketnya guys Wah itu enak-enak semua Salah satu favoritku itu di Lawson Itu kayak ada bolu isinya cream Tapi bolunya itu kayak mochi Enak banget Kalau Lawson aku pasti makan itu Terus juga ada odeng yang kayak di Indonesia Itu enak-enak banget Dan salah satu yang paling sering aku makan adalah onigiri-nya Karena coba 1 yen Ya sekitar 10 ribuan gitu Tapi udah cukup gede dan enak Beda sama onigiri-onigiri yang pernah aku makan di Indonesia guys Oke? Oke next nomor 2 Ini juga masih yang murah-murah Tapi wena Tsukiya Matsuya Atau Yoshinoya Tiga ini guys Ini sebenernya udah kayak warteg di Jepang Mereka juga bukannya 24 jam Tapi udah enak-enak banget Kalau disana itu pilihan menu-nya banyak banget Gak cuma beef bowl Kalau favorit aku itu Matsuya Kayaknya Matsuya gak ada atau jarang di Indonesia ya Kayak aku belum pernah coba yang di Indonesia Tapi kalau disana itu ada banyak banget menu-nya Ada kare, beef bowl Dan yang paling aku suka itu menu yakin ikunya Jadi nasi Terus ada dagingnya dipisah gitu Dibakar itu enak banget Harganya murah tapi enak bol Untuk mahasiswa-mahasiswa seperti aku Sangat-sangat mantap Dan temen aku dari Indonesia Cobain itu sekali Akhirnya Selama dia di Jepang Hampir tiap hari dia cobain itu guys Bener-bener enak sih Oke lanjut Ini adalah restoran yang pasti Aku rekomendasiin ke orang-orang di Jepang Even ke temen-temen aku yang di Jepang guys Aku bilang Kamu harus cobain makanan ini Namanya Tatsunoya di Shinjuku Dia jua ramen sama tsukemen Tapi yang enak banget itu tsukemennya Nah dulu kan aku tinggal di deket Shinjuku Terus setiap kali aku lewat depan toko ini Itu pasti ngantri panjang banget Akhirnya aku kepo Cobain Dan gue enak bol Nah dia tuh rasanya unik Karena sebenernya dia tuh pake kuah ramen Kuah ramen Terus sama dia tuh digoreng lagi Terus dimasukin jerawan-jerawan gitu Jadi kayak bener-bener Wangi dan minyaknya tuh enak bol Dan itu unik banget Karena biasanya tsukemen di Jepang Itu kuahnya pake katsuobushi Jadi kayak ada rasa ikan-ikannya gitu Cuma di Tatsunoya yang aku pernah nemuin Tsukemen yang rasanya gak pake katsuobushi Jadi unik dan enak Nah terus akhir Kalau misalnya kalian udah abis minyak Dan kuahnya masih sisa Kalian bisa nambah bubur Jadi nanti kalian bisa Pagi lepasnya Bilang menambah bubur Okayu onigashimasu Nanti dia bakal Tarok bubur di kuah kalian Terus dia angetin lagi kuahnya Terus kalian bisa abisin kuahnya Itu enak banget Kuahnya bener-bener enak Saya cobain Mantap Nah wasadabos itu sebelumnya gak tau guys Tentang restoran ini Terus aku kasih tau Dan mereka kayak Wah Wah enak pol Akhirnya juga Mereka ngajak temen-temennya Termasuk waktu itu Siapa enak cobain Terus Temen-temen aku Indonesia Kenal-kenal aku yang Indonesia Aku ajak semua kesana Dan mereka bilang enak Oke next Masih sebutar me Ini Mazesoba Posisinya ada di deket kampus aku Namanya Kokoro Masesoba Nah restoran ini rame banget Dan pernah diliput TV guys Sake enaknya Nah aku pernah bikin videonya Sama Otsuka sama Yusuke Ini enak banget Asli Kalian juga harus cobain Dan aku juga pernah ngajak Beberapa temen aku Yang orang Indonesia kesana Dan mereka semua bilang Enak pol Cobain ya Nah kalo ramen lainnya Aku suka banget sama Budowka Fun fact Ini video pertama aku Sama Seda Boys Kita makan di ramen Budowka ini Tipe ramennya itu Yokohama IEK Ramen Jadi Yokohama Style Ramen Jadi itu ada kayak casunya Terus ada seaweed Telur Dan kuahnya itu bener-bener kayak Kental creamy banget Warnanya juga Agak oran-oran gitu Terus kadu itu berasa banget Pokoknya Nendang banget gitu lah Kalo misalnya kalian ngerasa itu jauh Dari tempat tinggal kalian Kalian bisa coba Search aja di internet Yokohama Style Ramen Atau Yokohama IEK Ramen Terus cobain aja Tempat random Harusnya enak juga Tapi dari beberapa ramen Yokohama Yang pernah aku makan Budowka ini yang rasanya Kuat dan Nendang banget gitu Jadi kalian juga bisa cobain ya Oke Nendang Nah terus ada ramen juga Yang sangat-sangat terkenal Di antara turis-turis Dan mungkin kalian juga udah tau Namanya Mutekiya Ini juga ngantri banget Dan setau aku cabangnya cuma satu Di Ikebukuro Pas aku coba makan disana Aku ngantri sekitar 50 menit guys Dan kebanyakan sih turis ya Yang ngantri disana Harganya sekitar 1300 yen Itu cukup mahal Untuk ukuran ramen Cuma pas dateng Dagingnya itu ada tiga Dan itu tebel-tebel banget Kayaknya One of the best Daging yang pernah aku makan Di ramen Tapi kalo dari kuahnya sendiri Itu gak senendang Yokohama IEK Ramen Cuma overall itu Enak banget Dan menurut aku worth it Kalo kalian mau coba Chashu yang enak Kalian bisa kesana Tapi kalo misalnya Kalian mau coba Kuah yang nendang Itu bisa coba Yokohama IEK Ramen Tapi mutekinya juga Udah oke banget Menurut aku Nah terus di Jepang Juga ada ramen Yang base-nya itu ayam Namanya Tori Paitan Nah ini kuahnya creamy banget Dan juga dagingnya itu ayam guys Jadi no pork sama no lard Biasanya Sejauh ini Yang paling enak Yang pernah aku makan itu Ada dua Namanya Ginsa Kagari Sama Kageyama Kageyama ini Ada yang deket Waseda Sama ada beberapa cabang lain Aku pernah makan Di Omote Sando Itu juga enak banget Terus kalo misalnya Kalian coba di Kageyama Bisa juga coba Tantanmennya Nah itu juga udah enak banget Nah yang kageyama ini Aku juga pernah bikin video Sama Seda Boys Pas awal-awal bikin Dan waktu itu Otsuka itu masih Yang kalem-kalem banget Yusuke juga Kalian juga bisa liat videonya guys Nah kalo yang Ginsa Kagari itu Itu terkenal banget Di kalangan para turis Waktu itu aku juga pernah bikin videonya Sama si D.Yuvia Dan itu ngantri banget Waktu itu kalo gak salah Nanti sekitar satu jam Maybe Guys kuahnya itu yang Bener-bener Enak banget Sampai habis kuahnya Iya kayak enak banget Lokasinya di daerah Ginsa Cuma agak kebelakang gitu guys Jadi ada gedung tinggi Terus kayak di belakangnya itu Tempat ramennya itu Jadi kayak terpencil Hidden gem Tapi semua orang tau sekarang Jadi gak hidden gem banget ya Kalo dari lokasinya sih Kayak terpencil hidden gem gitu Cuma Karena banyak yang tau Dan terkenal Sekarang udah ngantri banget Nah berikutnya Kita masuk ke sushi Nah di Jepang itu terkenal Ada banyak 100 Yen sushi Per pilingnya itu Harganya sekitar 100 Yen Nah sebenernya itu juga udah enak banget Dan harganya murah kan Yang aku rekomendasiin Dan enak menurut aku adalah Kura sushi Ini aku pernah makan sama Hitomi Dan di luar video pun Aku sering makan Terus sama sushi Ini aku pernah bikin video sama Tomo Awal-awal aku kenal sama dia Ini enak banget Dan di sama sushi inilah Pertama kalinya Aku mencoba Ikan mentah Dan akhirnya jadi suka Gara-gara si Tomo itu Nah tapi Pas akhir-akhir aku di Jepang Aku tuh nemu restoran sushi Yang enak banget Namanya Katsumidori Aku pernah makan di Shibuya Sama di Yokohama Dan ada beberapa cabang lainnya Kalian bisa search di Google Dia ini gak santu siang sushi guys Jadi emang lebih mahal Tapi Dagingnya tuh gede-gede Dan ikannya tuh bener-bener Banyak banget pilihannya Dan fresh abis Yang aku suka banget tuh Chutoro Terus ada Otoro Terus ada Aburi Enggawa-nya Aduh Aburi Enggawa-nya enak banget Jadi ikan Enggawa Terus sama dia dibakar Dikasih miso Wah tuh Best Enak banget Nah itu juga aku pertama kali tau Abis gitu aku kasih tau Yusuke Aku kasih tau Tomo Pas mereka coba kayak Wah bener-bener enak banget gitu Jadi orang Jepang juga approve Bahkan Yusuke sampe ngajak temen-temennya Ngajak orang tuanya Coba si Katsumidori itu guys Jadi udah approve enak Kalian harus coba disana Oke By the way guys Aku punya tips penting Kalau kalian mau ke Jepang Nah karena disana itu Gak semua tempat bisa cashless Jadi kalian perlu banget kan Bawa cash kesana Nah kalau mau dapet cash yen itu Kalian gak perlu repot-repot Ke manager sekarang Karena ada aplikasi D-Bank Pro Nah ini simpel banget Kita tinggal buka Aplikasi D-Bank Pro Nah sebelum tuker kita bisa cek dulu Pake fitur Exchange Rate Display Jadi kita liat dulu nih harganya Udah oke atau belum Tapi selama ini aku cek Itu oke banget Dan kompetitif lah Kursenya ini guys Nah kalau udah oke Kalian tinggal pake fitur Bank Notes Order Di D-Bank Pro Nah kayak gini nih Oke sudah mantep Nah kalau udah selesai pesen Kalian tinggal ambil uangnya Ke cabang-cabang tertentu Jadi gak perlu repot-repot Kemana changer lagi Mantep banget kan Oh ya by the way D-Bank Pro itu pake FX Live Rate Yang mengikuti harga pasar Dan diupdate terus-menerus Jadi kursenya itu udah kompetitif Dan update banget guys Gak lupa pake ya Nah ngomongin ikan mentah Tadi kan udah sushi Nah salah satu yang terkenal banget Dan banyak banget yang udah tau Mungkin kalian juga udah tau Namanya Tsujihan Nah ini cabangnya juga banyak Kemarin aku makan di Kagura Zaka Itu gak ngantri sama sekali Kalau kalian makan di Nihiongbashi Yang di hontennya Atau di tempat asalnya Yang mainnya itu Itu ngantri bisa sejam dua jam guys Jadi Tsujihan itu adalah seafood bowl Travelnya ada beberapa Yang paling mahal itu sekitar 4 ribuan Dan yang paling murah itu sekitar seribuan Nah sebenernya yang ngebedain Level-levelnya itu Ada uninya Sea Urchin Sama jumlah kepitingnya itu ditambahin Jumlah topiknya itu ditambahin Semakin mahal Topiknya makin banyak Ya pasti sih Cuma kemarin aku coba Yang paling murah itu juga udah enak banget Nah kayak di setiap suapan itu Rasanya tuh rich banget Terus gurih Dan fresh dari ikan Dan gak amis sama sekali Nah terus yang paling enaknya Menurut aku Adalah Ketika kalian sudah abis setengah Kalian tuh bisa minta kuahnya Kuahnya itu bener-bener enak Kayak rasanya deep banget Gurih Creamy Aku gak tau dia masukin apa di kuah itu Sehingga bisa se-rich itu rasanya Deep banget Minum Perebang bos Nah kalian juga bisa makan seafood bowl Di Toyosu Fish Market Dulu kan ada yang namanya Tsukiji Fish Market Cuma itu udah pindah ke Toyosu guys Pasar ikannya tuh udah pindah ke Toyosu Dan di Toyosu tuh banyak banget seafood bowl Yang dulunya dari Tsukiji Pindah ke Toyosu Kemarin pas aku kesana Itu ngantrinya Wah bener-bener ngantri semua Satu jalan itu Isinya kanan kiri itu Makan-makanan semua kan Seafood semua Ada sushi Ada seafood bowl Dan itu semua ngantri Jadi Pilih mana aja Ya enak harusnya Cuma emang agak mahal Karena ya Kualitasnya tinggi banget kan Dan fresh parah Nah berikutnya Kita masuk ke segmen daging Jepang itu kan terkenal banget Sama daging-dagingnya Wagyu A5 Matsuzaka Beef Kobe Beef Kalian kalau ke Jepang Wajib makan dagingnya Kayak Yakiniku DLL Oke Aku bakal kasih rekomendasi Nah yang pertama Sukiyaki Sukiyaki itu kayak Shabu-shabu Cuma kuahnya itu Yang agak manis Biasanya ada sayur-sayur Tofu Dicapur sama dagingnya Wah itu enak banget Nah one of the best Sukiyaki Yang pernah aku makan Namanya Shabu Zen Nah Shabu Zen itu Nyediain dua pilihan menu Satu alakan Satu olikan in Nah yang olikan in itu kan Ada banyak banget menunya Yang paling tinggi itu kan Yang Kobe Beef Cuma menurut aku Kalau Shabu-shabu Gak perlu yang sampe Level atas banget Cukup di level 3 atau 4 Itu harganya sekitar 10.000 sampai 12.000 yen Itu cukup mahal sih Cuma worth it banget Dan Enak mal Nah enaknya di Shabu Zen itu Kalau misalnya kalian udah bosen Sama Sukiyaki Kalian bisa ubah ke Shabu-shabu Kuahnya Jadi Sukiyaki kan agak berat ya Nah Shabu-shabu kan yang lebih ringan Nah kalau mau Shabu-shabu Itu Sukiyaki yang lebih murah Daripada Shabu Zen Itu kalian bisa coba di Onyasai Nah ini juga udah enak Dan all you can eat juga guys Oke berikutnya Kita ke Yakiniku Salah satu favorit aku Namanya Tamong Ini di Kagura Zaka Dan ini sistemnya booking Kan harus booking guys Kalau nggak booking Nggak mungkin bisa Ini harganya itu cukup murah Tapi Enak bol Maksudnya dagingnya itu kayak Aku nggak tau diapain sama dia Tapi jadi enak banget Meskipun grade-nya mungkin Di bawah ya kayak Kobe Beef atau Masu Zaka Beef Cuma Udah enak banget Asli Yang ini cuma satu cabangnya Dan aku juga pernah ngajak Yusuke Sama Tomo makan disana Dan mereka bilang Wah ini One of the best Yakiniku yang paling worth it Dengan harganya gitu Nah kalau menurut aku Personally sejauh ini Kalau di Tokyo The best Yakiniku yang pernah aku makan Itu namanya Yoroniku Kalau Yoroniku ini Kayak premium banget ya Dan Dan mahal banget Jujur Dia tuh ada yang kayak Kors gitu Kors kalau nggak salah Per orang 18.000 yen Cuma waktu itu aku Pesannya ala card Semuanya enak Tapi yang paling bestnya itu Ada daging Nah dagingnya tuh tipis banget Terus dibakar bentar Setelah dibakar bentar Ditaruh di Kuning telur Kuning telur yang kayak Premium banget Dijurpin situ Dikocok-ocok Terus sama Staffnya Diparutin travel Terbang boy Terbang Gak asal Pas memakan itu kayak Terbang Terbang Maaf aku Waktu itu Nggak bisa bikin video Di Yoroniku Karena emang Nggak boleh direkam Tapi itu One of the best Enak banget Dan ini juga udah Approved by Beberapa temen aku Yang udah sering ke Jepang Waktu aku aja ke sana Atau aku ngerasa ke sana Mereka cobain Dan mereka bilang Itu juga one of the best Yang mereka Perlahakan Nah setau aku Yoroniku itu Ada dua cabangnya Satu di Bisul Satu di Roponggi Waktu itu aku makannya Di daerah Roponggi Enak banget Bener-bener Enak banget Sampai nangis Waktu itu makannya Nah ngomongin Yakiniku Ada juga Yakiniku Halal dan Uwena Dan aku juga pernah Bingin videonya Namanya Pangga Itu kalau nggak salah Di daerah Uweno Itu juga enak banget guys Muantap jiwa Dan terakhir Ngomongin soal Daging Dulu aku kan tinggal Di daerah Shinjuku ya guys Di stasinnya Okubo Tapi Nah sebenarnya Stasin Okubo Itu ada Kebab Namanya Sarai Kebab Dan itu Enak Enak Banget Aku juga bingung Kayak aku Pernyanyanin orang Bro Kalau ke Jepang Harus cobain kebab Mereka kayak Hah Ngapain jauh-jauh ke Jepang Buat cobain kebab Tapi enak banget Aku nggak tau kenapa Itu enak banget Dan Aku pernah kasih tau Wastu Dabuis kan Eh coba yuk Makan kebab ini Terus mereka bilang kayak Hah ngapain sih jauh-jauh Coba dulu Aku bilang Terus mereka coba Akhirnya setiap kali mereka Dulu main ke rumahku Mereka pasti makan kebab Dan itu Setiap hari Rabu Tutup guys Kalau nggak salah Setiap hari Rabu ya Dan Wastu Dabuis itu juga hafal Oh Rabu tutup Jadi Jangan ke rumah jarum Hari Rabu Karena nggak bisa makan kebab Dan selain enak Itu worth it banget Terus juga Penjualnya itu baik Jadi kayak dikasih bonus Daging Banyak banget Kayaknya udah Lebih dari 100 kali juga Aku beli kebab itu guys Kalau kalian penasaran Bisa cobain ya Sarai kebab Enak Oke jadi sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan aku mau ngingetin Untuk bawa cash ke Jepang Dan tukar dari rupiah ke yen Bisa pakai D-Bank Pro Biar simpel dan praktis guys Betul-betul D-Bank Pro ini selalu menggoda ya Oke jadi buat sebuah-sebuah Dengan nonton video ini Assalamuala Buat teman-teman semua yang makan ke Jepang Enjoy Japan Dan selamat makan-makan enak Kalau kalian punya rekomendasi lain Bisa tulis di komen juga ya Dan buat yang lain Semoga kalian semua bisa ke Jepang Oke mantap jiwa Jauh Mantap ne Mantap bu Jiwa